Itu ada tiga klaster instansi Antara Rp1.028.000 dengan Rp1.783.000 itu Jadi terdapat instansi yang usulannya itu jauh lebih kecil Dan ada instansi yang usulannya sama dengan jumlah non-ASN-nya Dan ada instansi yang usulannya itu lebih besar dari jumlah non-ASN-nya Daerah sering menduga bertambah pegawai P3K bertambah daun Saya sudah cek dan recek kepada teman-teman di Kementerian Keuangan Jawabannya tidak ada Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini Atau yang belum mendukung channel ini Mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini Dengan cara subscribe dan aktif ke loncengnya Untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel profesi guru Bapak Ibu yang kami hormati Kalau tadi kita mendengarkan sama-sama tajuk Mau dibawa kemana tenaga non-ASN Tentunya ini menjadi pertanyaan kita semua Dan pada kesempatan siang hari ini kita akan perbincangkan tajuk ini Ya tentu tidak dari salah satu sudut pandang atau perspektif saja Dan pada kesempatan ini kami sudah mengundang para narasumber yang berkompeten Untuk menyampaikan paparan ataupun memberikan informasi terkait dengan masalah penataan tenaga non-ASN Jadi sebagaimana yang kita ketahui bersama Sebagaimana yang sudah diatur di dalam undang-undang 20 tahun 2023 Tentang ASN dinyatakan bahwa penataan tenaga non-ASN ini Akan dilakukan paling lambat akhir tahun 2023 Jadi tentu kita semua di sini Bapak Ibu yang kami hormati tentu bertanya Bagaimana tenaga non-ASN yang belum terangkat setelah tahun 2023 Nah pada kesempatan ini Pak Suryo sudah hadir Bersama dengan kita beliau yang akan menyampaikan topik terkait dengan kebijakan penataan tenaga non-ASN Kemudian dari perspektif berikutnya adalah terkait dengan bagaimana proses Ya proses dari pengangkatan tenaga non-ASN ini Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di dalam beberapa waktu ini BKN sudah berupaya dengan strategi-strateginya untuk menyelesaikan pendataan tenaga non-ASN yang memenuhi kriteria untuk dapat diangkat menjadi ASN Dan pada kesempatan ini Bapak Nur Hasan Ismail sudah bersama dengan kita Dan nanti ada Pak Direktur Pengolahan Data yang akan bisa menyampaikan terkait dengan bagaimana profil tenaga non-ASN kita di Indonesia Beliau akan menyampaikan data secara lengkap yang tentunya ini akan kita melihat bahwa data tenaga non-ASN ini juga Sudah dilakukan verifikasinya di dalam sistem terintegrasi Dan satu lagi yang tidak kalah penting bahwa kita sebagaimana kita ketahui dalam pengangkatan ASN Termasuk juga mungkin nanti kalau memang ada proses pengangkatan tenaga non-ASN Tentu yang tidak bisa kita tutup mata adalah bagaimana penggajiannya Bagaimana belanja pegawai untuk tenaga non-ASN yang akan diangkat nanti Dan untuk itu nanti ada Bapak Fernando dari Kemendagi yang akan menjelaskan kepada kita semua Jadi kami akan memberikan waktu kepada seluruh narasumber untuk menyampaikan pointers Pointers terkait dengan topik materi yang akan disampaikan Dan untuk yang pertama kami memberikan kesempatan dengan hormat kepada Bapak Suryo Untuk menyampaikan pointers terkait dengan kebijakan penataan tenaga non-ASN Kami persilahkan dengan hormat Jadi kami sampaikan beberapa informasi dalam hal penataan non-ASN Kaitannya dengan amanat dari Undang-Undang 20 Nah seperti yang kita ketahui Profil tenaga non-ASN ini totalnya 2,3 juta Nah lalu dengan profilnya non-ASN macam-macam disitu Isinya Mulai dari pendidikan ada yang SMA Lalu kemudian ada yang S1 dan lain sebagainya Lalu masa kerja dan lain sebagainya Setelah ini masa kerja lalu pendidikan dan lain sebagainya Menjadi pertimbangan dengan proses penataan non-ASN Nah lalu kebijakan pengadaan 2024 ini salah satu Y-O Jalan keluar untuk penataan non-ASN Nah makanya di dalam kebijakan 2024 itu salah satunya Adalah penyelesaian persoalan non-ASN di instalasi pemerintah Salah satunya Karena ini juga adalah amanat dari Undang-Undang 20 Nah bagaimana kita melakukan penyelesaian dan penataannya Karena kalau semakin kita selesaikan non-ASN ini gak akan selesai Betul-betul terang Karena pengalaman-pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya juga Semakin kita selesaikan dan gak selesai-selesai Makanya disitu muncullah penataan Nah itu mungkin latar belakang Undang-Undang 20 Kenapa muncul penataan Nah lalu berjalannya waktu Ini data juga dari teman-teman BKN Berjalannya waktu proses 2021, 2022, 2023 Ternyata dari 2,3 juta itu menyisakan 1,7 1,7 ini Bapak Ibu Sekarang Ini yang proses dilakukan penataan untuk diselesaikan Nah bila tidak selesai dilakukan penataan Penataan dan proses untuk penyelesaian non-ASN disitu Nah ini mungkin datanya juga masih bergerak Mungkin Pak Direktur dari BKN akan lebih kompeten untuk menjelaskan ini Nah 1,7 inilah yang harus kita tata Bapak Ibu sekalian Nah rapat terakhir Dengan komitmen secara politis Antara Pak Menteri dengan DPR disitu Menpan diminta untuk mengkoordinasi dengan sumaisasi Lalu kemudian menyediakan alokasi anggaran Mengalokasikan untuk formasinya Dalam proses penataan non-ASN disini Nah lalu poin-poin berikutnya Ada teman-teman dari BKN Tugas-tugas teman-teman BKN dan lain sebagainya disitu Ada proses for file dan lain sebagainya disitu Tetapi disitu tugas menjelaskan PAN-RB untuk melakukan koordinasi dengan semua insansi Dalam hal penyediaan alokasi formasi disitu Nah itu sudah kita lakukan sebetulnya Dengan teman-teman BKN juga Dengan teman-teman KEMKAS Dengan teman-teman KEMDICUT KEMDICUT untuk gurunya Lalu kemudian KEMKAS untuk tenaga kesehatannya Itu sudah dilakukan Nah hasilnya Mohon izin Bapak-Ibu sekalian Terdapat 1.298.000 Yang masuk usulan termasuk di dalamnya Adalah sekolah kedinasan Nah lalu yang mana untuk proses penyelesaian non-ASN Itu diproses di P3K Di usulan P3K yang masuk Pertanggal 11 Juni itu Ada 1.028.000 Sekian Nah ini Bapak-Ibu sekalian Kalau kita mapping kita sandingkan Dengan 1,7 Itu ada 3 klaster instansi Antara 1.028.000 Dengan 1.783.000 Jadi terdapat instansi Yang usulannya itu jauh lebih kecil Dan ada instansi yang usulannya sama dengan Jumlah non-ASN-nya Dan ada instansi yang usulannya itu lebih besar Dari jumlah non-ASN-nya Nah untuk instansi pusat Itu ada 24-an Ada sekitar 24 usulannya lebih kecil Lalu di instansi daerah 406 Usulannya itu lebih kecil Dari jumlah non-ASN Yang ada di database BKN Nah ini Salah satunya adalah Kemampuan anggaran dan lain sebagainya Sudah mendekati 30% Bahkan ada yang lebih dari 30% Di situ Lalu ada yang usul Sesuai dengan Dengan data non-ASN-nya Itu di instansi pusat Ada sekitar 9 Instansi lalu di instansi daerah Ada sekitar 4 Instansi Dan yang usul lebih besar Dari jumlah non-ASN-nya Ada 46 di instansi pusat Dan 136 di instansi daerah Nah Lalu Rencana Ini baru rencana kebijakan Nah ini nanti Siang juga akan dibahas Di rapi Rencana kebijakan Untuk 2024 Formasi P3K 100% Untuk non-ASN Nah non-ASN untuk THK2 Yang ada di database BKN Lalu non-ASN yang 1,7 itu Nah apakah nanti Berkembang Misalkan Bulan depan awal ya Ada rakren dengan DPR Apakah akan ditambah Tidak hanya yang terdatabas di BKN Atau seperti apa Tapi saat ini Masih dalam koridor Hanya yang terdata di database BKN Jadi murni 100% Formasi P3K Untuk non-ASN yang ada di database BKN Nah lalu beberapa alternatif Ketika Ketika nanti Bahwa Peserta hanya yang terdata Di database BKN Nah Jika kita lihat Dengan jumlah Apa namanya Usulan yang Database BKN Lalu dengan usulan Tadi sudah disampaikan Bahwa ada Usulnya yang usulnya lebih Besar Ada usulnya yang usulnya Lebih kecil Nah Di dalam database 1,7 Saat ini sedang dilakukan Ferval oleh teman-teman BBK Dan teman-teman BKN Nah untuk teman-teman Teman-teman BBKP Fair untuk Kriteria 1 Lalu untuk teman-teman BKN Itu di kriteria 5 sampai dengan 6 Nah kalau kita lihat Hasilnya Mapping dari Ferval Dengan Ferval Kriteria 1 Dengan Jumlah usulan Ferval Kriteria 1 Itu kategori Pembayaran honorarium Dari 1,7 Itu hanya 693 Jadi kalau Dilihat dari sisi Belanja pegawinnya Itu hanya 63 Tetapi kalau Dilihat dari belanja Sumber pembiayaan Dari 1,7 Itu mayoritas Itu lebih banyak Menggunakan belanja jasa Atau lainnya Di situ Nah ini juga Apakah yang akan Diambil Yang akan diambil Kebijakan dari Belanja pegawin Atau juga termasuk Belanja lainnya Dari kriteria 1 Nah dari kriteria 1 Apabila Opsi itu diambil Dari Belanja pegawin Yang honorarium Belanja pegawin Itu jumlahnya Relatif lebih Sedikit Baik-baik Dari sisi jumlah Maupun hasil Mappingan Dengan Usulannya Lalu alternatif-alternatif Yang lain Apabila kriteria Yang diambil Hasil Perfile Itu 5 5 kriteria Yang dilakukan Perfile oleh Teman-teman BKN Yaitu kriteria 2 Sampai 6 Itu jumlahnya Juga relatif Kecil Tetapi lebih banyak Dari kriteria Perfile Di kriteria 1 Nah ini juga Prosesnya sedang berjalan Nah kami tunggu juga Prosesnya Update-nya dari Teman-teman BKN Nah ini Bapak-Ibu sekalian Nah data Non-AXN 1,7 Itu Hasil Perfile Yang mana mau diambil Ini masih menjadi Opsi-opsi Alternatif-alternatif Nah lalu Kalau kita lihat Kita bandingkan Dengan Yang Perfile Perfile Dari Teman-teman BKN Kriteria 2 Sampai dengan 6 Kita mapping Dengan hasil 437 ribuan Kita mapping Dengan usulan Non-AXN Ini juga kira-kira Tidak terlalu banyak Bahkan lebih Cenderung turun Dari 487 Jumlahnya Nah lalu Bagaimana nanti Mau dikemanakan Yang non-AXN Lalu kemudian Yang lalu seleksi Dan lain sebagainya Nah Ini baru masih Dalam proses Konsep Nah Bapak-Ibu sekalian Kalau dilihat Dari ujung sebelah kiri Sisa 1,7 Itu lalu Kemudian proses pengadaan Nah Melalui CATBKN Atau seperti apa Atau juga Menggunakan peringkat Dengan formasi yang ada Teman-teman hanya Dikhususkan Non-AXN Yaitu Kredira Kredira Peramannya STHK2 Maupun tenaga Non-AXN Yang ada terus PKPN Dan apabila Sesuai dengan Formasinya Atau memenuhi Menjadi PPK Penuh waktu Nah PPK Penuh waktu Yang mana Yang selama ini PPK itu P3K itu Nah Lalu bagaimana Yang tidak Masuk dalam formasi Nah Itu Itu rencana Akan kita Tata Menjadi P3K Paru Waktu Nah Disini Belum Disini Kami Belum bisa Berbicara Banyak Karena Proses RPP Turunan dari Undang-Undang ASN Sedang Finalisasi Masih proses Pembahasan Finalisasi Dan rencana Dalam waktu Bekat Juga mungkin Akan dilakukan Harmonisasi Nah bagaimana Proses Bagaimana Desain PPK Paru Waktu ini Mulai dari Rancangan jabatan Apakah dibuat Jabatan khusus Untuk Paru Waktu Jabatan khusus Se-level Pelaksana Atau Se-level Apa Nah ini Masih Proses Pembahasan Masih Masih Proses Pengkajian Karena juga Sambil Paralel Menunggu Lahirnya PP Turunan Dari Undang-Undang ASN Mulai Dari Jabatan Lalu Gaji Sistem Kerja Dan lain sebagainya Dan apakah Hanya menampung Sisa Dari 1,7 Atau Dibuka Juga Untuk Tahun-tahun Berikutnya Sesuai Kebutuhan Memberikan Kesempatan Kepada Instansi Baik Pemurta Pusat Pemurta Sesuai Dengan Kebutuhannya Menjadi PPK Paru Waktu Disitu Dan Terus Berlangsung Apabila Nanti Desainnya Kinerjanya Bagus Dan Sebagainya Menjadi Pemurta Waktu Dan Sebagainya Ini Sedang Dalam Proses Pengejian Nah Mudah-mudahan Ini Juga Turunan Dari Undang-Undang ASN Akan Segera Terbit Lalu Kebijakan Untuk Penataan Non-ASN Itu Juga Paralel Terbit Demikian Kurang Lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Saya Menyampaikan Materi Terkait Dengan Bagaimana Penganggaran Pegawai Non-ASN Dalam APBD 2024 Dan Seterusnya Seperti Apa Nah Langsung Di Slide 3 Nah Prinsipnya Ini kami dari Aspek Keuangan Daerah Prinsipnya Pertama Prinsip utama Yang Namanya APBD Keuangan Daerah Itu Dalam Rangka Disesuaikan Dengan Kebutuhan Dan Kemampuan Keuangan Daerah Itu Prinsip Dasar Oke Kita Butuhnya 100 Tapi Kalau kita Mampunya 50 Ya 50 Kita Bayar Gak Mungkin Kita Paksa 100 Kalau Memang Benar-benar Butuh 100 Bagaimana Tingkatkan Pendapatannya Nah Pendapatan Daerah Disa Jelaskan Artinya Prinsip Dasar Berdasarkan Pengolongan Keuangan Daerah Berdasarkan Kebutuhan Dan Kemampuan Keuangan Daerah Ini garis bawahi Nanti Digubungkan Nanti Dengan Topik Yang hari Ini kita Kita Bahas Di daerah Lain Dalam Pengangkatan P3K Sering Ribut Antara BKPSDM Kepegawaian Dan Pendidikan Dan Kesehatan Versus BPKD Kenapa Karena BPKD Tiba-tiba Diminta Untuk Menyiapkan Anggarat Beranggapan BPKD Cari Duitnya Bisa Sekarang Begini Bapak Ibu Kita Hitung-hitungan Kasar Aja Logika Sedarkan Aja Posisi Saat Ini Umumnya Belanja Pegawai Silahkan Cek Data Saya Kalau Saya Salah Rata-rata Antara 35-40% Belanja Pegawai Belanja Pegawai Itu Gaji Tunjangan Dan Seterusnya Tunjangan Apa Macam-macam Termasuk TPP Rata-rata 35-40% Bahkan Ada yang 40% Lebih 45% Saya Ambil Angka Yang Rendahnya Saja 35% Ya Kita Ambil 35% Gak usah Saya ambil 40% 45% Gak usah 35% Kita Tambah Belanja Wajib Anggaran Pendidikan 20% Sudah Berapa Itu Bapak Ibu 55% Tambahkan Kesehatan 10% Berapa Persen 65% Tambah Dana Desa ADD 10% 75% Ditambah Lagi Infrastruktur 40% 40% Ini Karena Beririsan Dengan Pendidikan Dan Kesehatan Katakanlah 20% Ajalah Jadi Berapa 95% Yang 5% Itulah Dibagi-bagi Ke SKPD Yang lain Itu Perintah Peraturan Pendanggungan Kalau Tidak Dipenuhi Itu Ada Sanksi Dari KMQ Berupa Penundaan Atau Pemotongan Dana Transfer Umum Terakhir Adalah PMK 110 Banyak Daerah Yang Uang Kasnya Kosong Selama 2 bulan 3 bulan Akibat Tidak Menyesuaikan ABBD Dengan PMK 110 Ada Uang Kas Semua Mendulukan Semua Perjalanan Uang Kas Kenapa Tidak Sudah Sudah Cek Cek Recek Kepada Teman-teman Di Kementerian Keuangan Jawabannya Tidak Ada Daerah Menduga Demikian Makanya Tidak Dari Kemen 4RB Antara Yang Data Yang Ada Dengan Uslan Banyak Yang Bertambah 146 Tadi Saya Lihat Tadi Karena Dikira Wah Udahlah Butuhnya Seribu Padahal Itu Beban Dari APBD Makanya Yang Terakhir Kemarin Pada Saat Pengangkatan P3 Terakhir Kepala Daerah Bisa Minta Buk Serah Pernyataan Ya Enggak Ada Sekolah Minta Serah Pernyataan Isinya Apa Pembiayaannya Dari Berarti Kalau Bapak Ibu Bertambah P3 Kanya Seribu Orang Seribu Orang Kalian Tanggung Dari APBD Kalian Kita Hitung Hitung Kasar Sini Seribu Orang Seribu Orang Dikali 4 Juta Kurang Lebih Itu kan Sama Dengan 3B Besar Tentu 4 Juta Berarti Berapa Itu Bapak Ibu Coba Pegang Handphone Kalkulator 4 Miliar Dikali 14 Bulan 56 Miliar Kalau APBD Kalian 1 Triliun Berarti Sudah 5% Untuk Penambahan P3 K Kalau Kalian Bertambah Seribu Orang 56 Miliar Nanti Penambahan Pertahun Dihubungkan Dengan Belanja Wajib Tadi Saya katakan Tadi Pilihan Pertama Nanti Di 2017 Memang maaf Saya Tiga Minggu Lalu Rapat Dengan Bapenas Rapat Dengan Bapenas Narasumbernya Dari Kemenpan IRB Dan Dari Kemen Kew Saya Bilang Pak Ini Kesempatan Saya Tunggu Tunggu Saya Bilang Pertanyaan Saya Pertama Kepada Kemen Kew Apakah Anda Akan Melaksanakan Undang Undang Satu Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah Pasal 146 Ayat 1 Dan Ayat 2 Yang Mengatakan 5 Tahun Setelah Undang Undang Ini Diundangkan 2027 Belanja Pegawai Paling Besar 30% Dari APBD Jawabannya Dari Kementerian Keuangan Ya Pak Kami Akan Laksanakan Itu Posisi Belanja Pegawai Saat Ini 35 Sampai 40% Di Dalam 35 Dan 40% Itu Salah Satu Komponen Adalah TPP Masih Bertambah Lagi P3K Nah Jadi Ini Maksud Saya Disini Kembali Ke Definisi Awal Yang saya Sampaikan Di Awal Tadi Konsep Dasar Prinsip Uang Uang Daerah Disesuaikan Dengan Kebutuhan Dan Kemampuan Keuangan Daerah Nah Nah Kalau Kami Di Kemendagri Prinsipnya Kami Akan Laksanakan Sesuai Ketentuan Peraturan Berundang Udangan Nanti Apakah Nanti Di PP Turun Dari Undang Undang ASN Mengatur Berbeda Silahkan Karena Begitu PP Terbit Nanti Otomatis Pasal 58 Apakah Ada Penambahan Dauan Konsekuensi Dari P3K Bertambah Seribu Orang Berarti Seribu Orang Bapak Nambilir Bertambah Jawabannya Tidak Itu ada Juga Kemendagri Yang saya Minta Kemendagri Ini Karena Kami Di Kemendagri Setiap Hari Mendengar Keluhan Daerah BPK Adinya Terutama Melonjaknya Belanja Pegawai Ini Sampai Pak Kami Gak Tahu 2027 Nanti Bagaimana Ini Pak Saya Juga Gak Tahu Saya Bukan Nanti Nujuk Saya Bilang Cuman Prinsipnya Laksanakan Ketentuan Perunturan Perundangan Masalah Nanti Diskresi Yaitu Nanti Diskresi Ya Gak Bisa Sembarangan Juga Gak Bisa Sembarangan Tapi Itulah Ketentuan Dan Kemendio Mengatakan Demikian Nah Itu Ya Nah Untuk Non ASN Contohnya Satpol Saya Belum Tahu Ada Enggak Privat P3K Satpol Lalu Tempat Ada Ya Mencukupi Atau Tidak Sangat Sangat Tidak Mencukupi Apalagi Kota Besar Nah Itu Masih Dimungkinkan Dalam Belanja Jasa Jadi Honoran Itu Tidak Ada Tapi Belanja Jasa Masih Boleh Belanja Jasa Itu Apa Administrasi Umum Jasa Pengamanan Kantor Ramusaji Kemudian Jasa Surveyor Untuk DPU Biasanya Untuk Mengecek Saran-Perasaran Yang rusak Belanja Jasa Administrasi Umum Belanja Jasa 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 Lainnya Itu Masih Dimungkinkan Ya Masih Dimungkinkan Belanja Jasa Tapi Honorer Tidak Ada Lagi Nah Ini Kacamata Kami Dari Kemendagri Mengartikan Bahwa Dari Kepemendagri Itu Ini Misalnya Sepuluh Orang Honorer Kita Dua Orang Berhenti Atau Apa Nah Tidak Boleh Mengangkat Baru Tetap Lanjut Yang Lapan Orang Ini Kurang Lagi Tiga Orang Sama Tidak Boleh Menggantikan Gitu Ya Gak Boleh Jadi Itu Untuk Pemahaman Kami Dari Kemendagri Tapi Belanja Jasanya Masih Dimungkinkan Lanjut Untuk Non ASN Nah Silahkan Kini Kami Kemendagri Tidak Mencampuri Masalah Bagaimana Kebijakan Kepegawaian Itu Dari Kemendagri Cuma Kami Dari Aspek Keuangan Daerah Ini Yang Kami Jaga Bapak Ibu Kalau Kita Membahas Tentang Penataan Tenaga Non ASN Ini Gitu Ya Di Dalam Undang Undang Jadi Ini Menjadi Bagian Salah Satu Pembahasan Di Dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 Gitu Ya Bahwa Pegawai Non ASN Atau Apapun Namanya Gitu Ya Ini Wajib Diselesaikan Sampai Dengan Akhir Desember Tahun 2024 Dan Sejak Diundangkan Undang Undang Tahun 20 Tahun 2023 Maka PPK Tidak dapat Tidak Boleh Mengangkat Pegawai Non ASN Atau Nama Lainnya Selain Pegawai ASN Nah Sebelum Masuk Ke Apa Pembahasan Lebih Lanjut Bapak Dan Ibu Sekalian Coba Kita Flashback Ke Belakang Bukan Hanya Kita Berbicara Di Undang Undang Nomor 20 Tetapi Ada Di Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Bahwa Sejak Diundangkan Peraturan Pemerintah 49 2018 Pegawai Non ASN Yang Ada Atau Bekerja Di Instansi Bapak Dan Ibu Sekalian Itu Masih Boleh Bekerja Sampai Dengan Paling Lama 5 Tahun Kan Seperti itu Ya Bapak Dan Ibu Sekalian Karena Surat 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 Kementerian Pan RP 15 11 Sebenarnya Surat Itu Menegaskan Surat Nomor 185 Yang Mengingatkan Para Atau Mengingatkan Instansi Mendorong Agar Melakukan Penataan Terhadap Pegawai Non ASN Yang Ada Di Instansi Masing-masing Yang Berada Dan Sudah Diangkat Di Instansi Masing-masing Ini Dalam Rangkah Untuk Menjamin Statusnya Lalu Karirnya Dan Kesejahteraan Pegawai Yang Bersangkutan Dan Selanjutnya Mendorong Pejabat Pembina Kepegawaian Untuk Melakukan Pemetaan Pemetaan Terhadap Pegawai Non ASN Yang Ada Di Lingkungan Masing-masing Nah Pegawai Non ASN Ini Bisa Diangkat Menjadi P3K Ketika Dia Memenuhi Persyaratan Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Yang Mengatur Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Lalu Yang Berikutnya Juga Bagi Pegawai Non ASN Yang Memenuhi Syarat Dapat Diikut Sertakan Atau Mengikuti Seleksi Calon PNS Dan Juga Calon P3K Nah Di dalam Surat Itu Bapak dan Ibu Sekalian Surat 15 15 11 Gitu Ya Ada Dua Ruang Lingkutnya Yaitu Tenaga Honorer Kategori 2 Atau THK 2 Dan juga Pegawai Non ASN Nah Nah Yang Seperti Tadi Disampaikan Oleh Pak Suryo Gitu Ya Ini Ada Beberapa Ketentuan Disana Bapak dan Ibu Sekalian Yang pertama Tadi juga Sudah Disampaikan Bahwa Pembayaran Konorariumnya Itu Pembayaran langsung Menggunakan APPD APDN Maksudnya Untuk pusat Dan juga APPD Untuk Daerah Bukan Melalui Mekanisme Pengadaan Barang Jasa Individu Ataupun Pihak Ketiga Yang kedua Yang berikutnya Di dalam Surat 15 11 Itu Diangkat Paling Rendah Oleh Pimpinan Unit Kerja Lalu Telah Bekerja Paling Singkat Selama Satu Tahun Pada Tanggal 31 Desember 2021 Dan Masih Aktif Bekerja Sampai Saat Pendataan Dilaporkan Tahun 2022 Berusia Paling Rendah 20 Tahun Dan Paling Tinggi 56 Tahun Pada 31 Desember 2021 Nah Ini Bapak Dan Ibu Sekalian Yang berikutnya BKN Berdasarkan Surat Ini Kami Membuat Kriteria Seperti Tadi Disampaikan Oleh Pak Suryo Ada 6 Kriteria Kriteria Satu Pembayaran Honorarium Kriteria Dua Itu Surat Keputusan Dan Masa Kerja Slide Yang Satu Dua Tiga Empat Kelima Mas Halaman Yang Kelima Lanjut Ke Slide Halaman Yang Kelima Lalu Kriteria Tiga Untuk Usia Kriteria Empat Jabatan Kriteria Lima Tingkat Pendidikan Dan 6 SPTJM BKN BKN Bapak Dan Ibu Sekalian Hanya Memotret Memotret Data Dan Dokumen Yang Sudah Disampaikan Oleh Seluruh Instansi Pemerintah Baik Pusat Maupun Daerah Jadi Seperti Tadi Sampaikan Oleh MC Moderator Bahwa Betul Memang Sampai Saat Ini Kami Sedang Melakukan Verval Bapak Dan Ibu Sekalian Mudah Mudahan Besok Sudah Seluruhnya Sudah 100% Dan Hari Ini Teman Teman Betul Betul Kami Karantina Bapak Dan Ibu Sekalian Sampai Jam Setengah 10 Malam Dan Progresnya Cukup Signifikan Dari 6 Kriteria Ini 5 Sudah 100% Tinggal Kriteria 4 Yang Memang Belum 100% Kriteria 4 Ini Terkait Jabatan Karena Memang Pada Saat Pengangkatan Ini Yang Tidak Ada Standar Dalam Pengangkatan Jabatan Ada Surat Menpan Yang Mengharamkan Kira-kira Begitu Pak Sederhananya Ada Tiga Jabatan Yaitu Pengelola Kebersihan Keamanan Dan Driver Dan Juga Ada Di Lampiran Kurang Lebih 200 Jabatan Pramur Dan Seterusnya Nah Ini Kami Memotret Itu Bapak Dan Ibu Sekalian Yang Pertama Mungkin Yang Pogja 1 Ini Terkait Dengan Kriteria 1 Ini Yang Dikerjakan Oleh Teman-teman Dari BKPSDM Karena Kementerian Pan-RB Menyampaikan Bahwa BKN Dan BPKP Harus Harus Melakukan Verifikasi Dan Validasi Karena Di Undang-Undang 20 Tahun 2023 Penataan Itu Termasuk Verifikasi Validasi Dan Pengakatan Oleh Instansi Terkait Maka BKN Diberintahkan Untuk Melakukan Verifikasi Dan Validasi Untuk Kriteria 1 Pembayaran Hororarium Itu Yang Melakukan Verifal Teman-teman Dari BPKP Kalau Kriteria 2 Sampai Dengan Kriteria 6 Kami Dari BKN Kondisi Saat Ini Jadi Kami Hanya Memotret Bapak Dan Ibu Sekalian Kami Tidak Menentukan Apakah Itu Sesuai Kriteria Atau Tidak Memunisarat Atau Tidak Itu Kebijakannya Adalah Di Kementerian Pan RB Jadi Kami Hanya Memotret Bapak Dan Ibu Sekalian Terhadap Data Yang Dikirim Oleh Bapak Dan Ibu Sekalian Seluruh Instansi Pemerintah Baik Busat Maupun Daerah Dan Saat Ini Yang Memang Yang Menjadi Kendala Yang Begitu Apa Ya Yang Kami Alami Di Kriteria 4 Jabatan Jabatan Begitu Tidak Standar Bapak Dan Ibu Sekalian Dan Ada Yang Kami Juga Temukan Dalam Surat Keputusan Judulnya Itu Adalah Pengadministrasi Bapak Dan Ibu Sekalian Begitu Masuk Di Lampirannya Itu Adalah Ratusan Ribuan Dan Masing-masing Orang Ada Jabatan Dan Turai Tugasnya Ketika Masuk Kesana Ya Itu Tadi Pak Bervariasi Bapak Dan Ibu Sekalian Tidak Ada Keseragaman Jabatan Dan Juga Bahkan Ada Penjaga Burung Pak Jadi Pegawai Itu Dimasukkan Ke data ASN Pak Ternyata Itu Menjaga Burungnya Bupati Wali Kota Gubernur Gitu Ya Pak Bahkan Mengantar Anaknya Gitu Ya Pak Jadi Inilah Yang Tentu Kami Betul-betul Kami Masuk Kedalam Dokumen Tuhan Tapi Kami Tidak Bahwa Dokumen Itu Sesuai Tidak Sesuai Tidak Seperti Itu Pak Jadi Kami Memotret Bapak Dan Ibu Sekalian Bahwa Ada Kedua Kriterianya Yaitu Yang Pertama Bahwa Jabatan Itu Sesuai Dengan Ketentuan Yang Tadi Yang Disurat Minpan Yang Kedua Tidak Sesuai Ketentuan Seperti Itu Pak Lalu Yang Berikutnya Kami Pun Tidak Serta Merta Bapak Dan Ibu Sekalian Karena Yang Disampaikan Di Dalam Surat Minpan Itu Sampai Dengan Cut Off Nya Itu Kan 31 Desember 2021 Ya Bapak Dan Ibu Sekalian Jadi Dan Satu Tahun Pun Minimal Di 31 Desember 2021 Jadi Kami Melihat SK Terakhir Di Tahun 2021 Tetapi Bapak Dan Ibu Sekalian Kalaupun SK Terakhirnya 2021 Tidak Sesuai Kami Tetap Melihat KSK Sebelumnya Jadi Kami Ingin Menyajikan Data Kepada Kementerian Pan RB Nanti Biarkan Tadi Seperti Sampaikan Pak Suryo Nanti Pak Menteri Pan RB Kira-kira Seperti Itu Bapak Dan Ibu Sekalian Ini Permasalahan Di Jabatan Yang Berikutnya Juga Permasalahan Di Usia Di Minimal 20 Tahun Dan Maksimum 56 Tahun Dan Itu Cut off 2021 Bapak Dan Ibu Sekalian Pada Saat Itu Masih Kami Temukan Beberapa Memang Betul Pak 31 Desember Itu Masih 56 Tapi Bagaimana Sampai Saat Ini Kan Seperti Itu Saat Ini Belum Diangkat 2021 Tambah Sekarang 2024 2024 Dikurangi 2021 3 Tahun 56 Tambah 3 59 Kalau Dia Jabatan Pelaksana Sudah Selesai Nah Ini Yang Menjadi Nanti Opsi Teman Teman Di Kementerian PAN RB Jadi Kami Betul Betul Berhati Hati Dan Kami Memotret Dan Kami Menyajikan Data Data Itu Gitu Ya Dan Kami Masih Temukan Usianya Banyak Yang Juga Bukan Banyak Ada Beberapa Yang Usianya Kurang Dari 20 Tahun Sampai 31 Desember Dan Juga Melebihi Dari 56 Tahun Di 31 Desember Lalu Yang Berikutnya Bapak dan Ibu Sekalian Ada Juga Masih Beberapa Yang Kurang Masa Kerjanya Satu Tahun Karena Baru Melampirkan Yang 2022 Kan Seperti Itu 2022 Dan Bahkan SK Jabatan Itu Ditetapkan Agustus Tapi Berlaku Surut Mulai Berlaku Januari Seperti Itu Ini Kan Hani Bina Jaib Bapak dan Ibu Sekalian Kami Potret Semuanya Kami Potret Semuanya Nanti Seperti Apa Opsinya Kalau Masih Berlakunya Di Maret Itu Kok Rasa Rasanya Ini Masih Memungkinkan Nah Ini Mulai Dari Januari Di Tandatangani Agustus Tentenya Dia Dari Januari Ini Yang Kami Temukan Di Lapangan Bapak dan Ibu Sekalian Yang Berikutnya Pendidikan Bapak dan Ibu Sekalian Memang Ada Beberapa Pendidikan Yang Diperoleh Di Luar Negeri Bahkan Itu Bahasanya Bahasa Gundul Arab Arab Gundul Jadi Terpaksa Kami Mendatakan Translet Yang Ahli Bahasa Arab Gundul Karena Kami Berkomitmen Bapak dan Ibu Sekalian Bahwa Kami Tidak akan Men-skip Lagi Kami Harus Segera Melakukan Verifikasi Dan Validasi Karena Di Air Juni Sudah Harus Selesai Bapak dan Ibu Sekalian Dengan Harapan Ini Tidak Mengganggu Proses Pengadaan Pengadaan Calon Asn Asn Di 2024 Mudah Mudah Mudahan Besok Kami Sudah Bisa Menyesal Seluruh Data Tadi Yang Disebutkan Pak Suryo Dan Data Nanti Yang Disampaikan Oleh Pak Wahyu Sebagai Direktur Data Jadi Kami Setiap Hari Selalu Berkoordinasi Dengan Beliau Bapak dan Ibu Sekalian Makanya Ini Selalu Bergandeng Tangan Tidak Bisa Lepas Bapak dan Ibu Minta Darik Data Ya Pak Wahyu Langsung Menyajikan Data Itu Yang Luar Biasa Untuk Pak Wahyu Dan Tim Apreziasi Untuk Pak Wahyu Untuk Tingkat Pendidikan Seperti Itu Bapak dan Ibu Sekalian Jadi Kami Memang Di database Itu Mabaikan Itu Tetapi Nanti Kami Mengecik Kepada Dokumen Yang Dilampirkan Yaitu Ijazahnya Yang Dilampirkan Bapak dan Ibu Sekalian Karena Terkadang Dia Di Dadabdes Itu S1 Ternyata Belum Selesai Begitu Dicek Dokumennya Tidak Ada Jadi Kami Berdasarkan Data Yang Disampaikan Dan Kami Tidak Minta Kepada Bapak dan Ibu Sekalian Berdasarkan Data Yang Ada Di Tempat Wahyu Dan Saat Ini Mungkin Saya Tidak Bisa Menyampaikan Data Data Ril Ya Pak Bu Sapa Bu Ria Gitu Ya Karena Ini Masih Menjadi Tadi Rencana Kebijakan Seperti Tadi Disampaikan Pak Suryo Nanti Ketika Sudah Menjadi Kebijakan Dan Ini Nanti Akan Masuk Di Dalam RPP Yang Sedang Dibahas Pak Suryo Wahyu Dan Fernando Mudah-mudahan Dalam Waktu Dekat Sudah Sudah Segera Disahkan PP Yang Saat Disusun Oleh Tim Nah Ini Bapak dan Ibu Sekalian Berkembang Di pertanyaan Karena Silverfall Saya Perlu Mungkin Berhati-hati Juga Tetapi Saya Memang Hanya Menyampaikan Bahwa Kami Hanya Memotret Saja Bapak Dan Ibu Sekalian Karena Ini Menyangkut Juga Nasib Orang Bapak Dan Ibu Sekalian Kami Hanya Memotret Dan Kami Menyampaikan Sehingga Nanti Ini Akan Menjadi Rencana Kebijakan Pemerintah Mungkin Itu Pak Bu Ria Dan Nanti Pak Wahyu Ini Yang Detilnya Terkait Data Kami Juga Tidak Menyampaikan Data Boleh Berikan Aplau Supaya Semangat Menyampaikan Pemerintah Terima kasih Bu Ria Bismillahirrahmanirrahim Waalaikum Warahmatullahi Warahmatullahi